Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Mami Yuriji Nah buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe Bisa langsung di klik tombol subscribe nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, di video kali ini Saya akan membuat Skippy Cookies yang enak banget loh Ini tuh cookiesnya sangat renyah Dan enak banget loh Bikinnya juga sangat mudah sekali Cocok banget loh untuk kueh lebaran kita Nah teman-teman, mau tau cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya Nah teman-teman, untuk bahan yang harus kita siapkan Di sini sudah ada tepung terigu Saya pakai protein sedang Lalu ada selai kacang Saya pakai merek Skippy Selanjutnya ada gula powder Ada minyak sayur Selanjutnya ada sedikit garam Atau sejumput garam Dan ada wijen Untuk taburan atasnya Lalu untuk olesannya ada kuning telur Selanjutnya untuk cara buatnya Kita masukkan aja selai kacangnya Kita masukkan aja selai kacangnya Lalu kita tambahkan gula powdernya Kita masukkan Lalu tambahkan minyak sayur Dan tambahkan sejumput garam Sekarang ini kita aduk dulu Sampai dia itu tercampur rata ya Nah kalau udah kecampur rata kayak gini Sekarang kita masukkan tepung terigunya Sekarang ini kita aduk rata dengan menggunakan spatula dulu Kalau kira-kira semuanya udah menyatu Selanjutnya kita menggunakan tangan aja Supaya adonan cepat kalisnya dan maksimal Nah seperti ini Jangan lupa tangannya kita bersihkan sebelumnya Lalu disini kita uleni Sampai dia itu bener-bener tercampur ya Dan adonan bisa kita bentuk Nah kalau adonan sudah kalis kayak gini Ini udah bisa kita bentuk ya teman-teman Teksturnya kayak gini Sekarang kita siapkan meja Untuk kita mencetak cookiesnya Sekarang kita taruh aja adonan Bisa kita taburkan juga tepung terigu Supaya tidak nempel ya Seperti itu Dan ini kita tipiskan dengan menggunakan roll pin seperti ini Jangan tebal-tebal juga Jangan tipis-tipis juga Pokoknya sesuaikan aja ya Nah kalau udah kita pipihkan Sekarang kita siapkan cetakan Teman-teman boleh pakai cetakan apa aja Disini saya menggunakan yang bundar aja seperti ini Ini kita cetak seperti ini Sampai selesai Nah sekarang kita siapkan loyang Lalu kita ambil cookiesnya Dia itu memang sedikit agak nempel ya teman-teman Pelan-pelan aja kita ambilnya Tapi kalau misalnya agak susah bisa kita menggunakan alat seperti ini Atau bisa kita cetaknya satu-satu juga gak apa-apa Biar lebih cepat Nah selesai itu Kita akan oleskan dengan kuning telur ya teman-teman Disini saya oleskan dengan kuning telur aja Teman-teman boleh dikasih susu bubuk juga boleh Tapi disini saya menggunakan hanya kuning telur aja ya Yang simple Nah ini kita oles-oles semuanya Setelah itu baru kita kasih wijen diatasnya Tapi bisa juga langsung aja kita kasih wijen Karena kuning telurnya itu cepat banget mengeringnya Jadi boleh langsung kita kasihkan wijen-wijen diatasnya kayak gini ya teman-teman Supaya kuning telurnya itu tidak kering Nah ini kita kerjakan semuanya sampai selesai ya Oke ini dia hasilnya Sekarang kita akan panggang Dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Suhunya itu 170 derajat celcius Kurang lebih 20 menit atau sampai matang Sesuaikan juga ya Dengan teman-teman yang punya oven di rumah Nah ini dia hasilnya Ini sudah matang Tapi kita tunggu dinginkan dulu Setelah itu akan kita lihat hasilnya Tadang ini dia Cookie skippingnya udah jadi nih Ini tuh bener-bener enak banget loh Rasanya sangat renyah banget Dan manisnya pas banget Gak kemanisan Dan untuk tekstur sangat renyah dan enak banget Pokoknya bikin lagi Nah teman-teman bisa lihat ya Pada waktu saya potong kayak gini Renyahnya kelihatan banget kan Dan ini tuh bener cocok banget Untuk kue lebaran kita Atau cemilan kita Nah teman-teman selamat mencoba di rumah ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.